Intro Mari makan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Jadi hari ini saya akan membuat olahan berbahan dasar dari kacang tanah Ya hari ini saya akan membuat kacang telur Rasanya yang enak jadi sangat rekomendasi Di sini saya sudah siapkan bahan utamanya ada 250 gram kacang tanah Dan ini kacang tanahnya sudah saya cuci lalu saya tiriskan Sekarang kacang tanahnya kita kesampingkan dulu Kita siapkan bahan lainnya Di sini saya siapkan ada tepung terigu seberat 220 gram Tepung terigunya akan saya tambahkan ya Ini ada 1 sendok makan susu bubuk Saya mau pakai yang sasetan Tambahkan 1 sendok makan Segini aja ya Susu bubuk ke dalam tepung terigu Lalu kita aduk merata Kalau susu dan tepungnya sudah tercampur Sudah merata ya Sekarang kita kesampingkan dulu Di sini saya siapkan 2 butir telur ayam Ini ukuran sedang ya Telurnya kita pecahkan ke dalam mangkuk yang lebih besar Saya akan tambahkan setengah sendok teh panili bubuk Bisa juga menggunakan panili cair ya Saya pakai setengah sendok teh aja Saya tambahkan ini ada sedikit garam Dan 150 gram gula pasir Kita masukkan ke dalam telur Lalu semua bahan ini kita aduk merata Kita aduk ya Sampai gulanya larut Oke ini gulanya sudah larut ya Dicampur dengan telur Sekarang kita Akhiri aja pengocokan telurnya Ini sebuah bahan sudah ready ya Tepung terigu Telur dan juga kacang Jadi sekarang kita mulai aja prosesnya Kita siapkan wadah yang agak besar Baskom ataupun mangkuk ya Kacangnya kita tuang Kacang tanahnya Sekarang kita tambahkan 2 sendok makan Telur atau kocokan telur ke dalam kacang Seperti ini ya Cukup 2 sendok makan aja dulu Lalu kita aduk-aduk Basahi telur Eh basahi kacang dengan Kocokan telur tadi Kalau kacangnya sudah basah dengan telur Sekarang kita tambahkan Atau kita masukkan 2 sendok makan Tepung terigu Lalu kita aduk ya Kita balur telur dengan Eh kacang dengan tepung terigu Oke Lalu sekarang kita tambahkan lagi telur Di sini saya akan memakai 3 sendok makan Telurnya Jadi prosesnya seperti ini ya Terus aja sampai Si adonan tepung dan telurnya habis Kita balur si kacangnya Aduk ya Tambahkan lagi tepungnya Tambahkan lagi tepungnya Kalau ada yang saling nempel Seperti ini Kita pisahkan Jangan biarkan mereka bersatu Oh ya buat kawan-kawan ya Kalau untuk 250 gram Kacang apa Kacang tanah ini Telurnya itu sebenarnya cukup Cukup 1 telur aja 1 butir ya Telur 1 butir Gulanya 80 gram ya Karena kalau kedua itu Kebanyakan Sebenarnya ini saya Mau bikin setengah kilo Tapi nanti 1 per 4 kilonya lagi nanti Ini 1 per 4 Kalau tepung terigunya tetap ya 220 gram Karena cukup Kalau telur itu tadi Kebanyakan untuk 1 per 4 kilogram kacang Jadi pakai saja 1 butir Oke ini udah penempungan terakhir ya Kalau udah gini Kita saring Kita bersihkan Tepung-tepung yang Tidak menempel Oke ini hasilnya ya Kacang setelah dikasih Tepung Jadi 1 mangkuk besar Dan untuk telurnya Ini masih sisa 1 adonan lagi ya Yaitu 250 gram Jadi untuk pemakaian 250 gram kacang tanah Telurnya hanya 1 butir saja Oke Sekarang kacangnya Kita goreng Di sini saya sudah Siapkan minyak Di atas wajan Penggoreng kacangnya Harus terendam ya Kalau minyaknya Sedikit Menggorengnya juga Sedikit-sedikit aja Kita goreng Dengan api sedang Cenderung besar ya Ini minyak udah panas Langsung kita goreng Kita rendam ya Dengan minyak Kacangnya Kita balik Pelan-pelan Balik-balik ya Kacangnya sampai garing Nanti sampai Berwarna kuning Sedikit kecoklatan Kalau sudah setengah matang Apinya kita turunkan Menjadi sedang Jangan terlalu besar ya Oke Ini kacangnya Sudah matang Sudah garing Berwarna Kuning kecoklatan Langsung aja Sekarang kita angkat Ya Kita tiriskan ya Langsung didinginkan Ini dia Kacang telurnya Sudah ready ya Harumnya sangat harum sekali Harum dari kacang goreng Dan juga telur Pokoknya Kelihatan sangat Crunchy Renyah Langsung aja Sekarang kita icip Seperti apa rasanya Saya ambil di puncak ya Ambil dua Biar berasa Mari makan Si kulit kacangnya ini Renyah dan garing Sangat crunchy Ditambah gurihnya Ditambah gurihnya Kacang Tiap gigitan itu Super enak Pokoknya saya Rekomendasi ya Cara bikin sangat Gampang Bahan-bahannya Super simple Dan siapa tau Ini juga bisa jadi Ide usaha yang Menguntungkan Oke kawan Untuk video Kacang telur Renyah Garing dan Crunchy Sampai sini dulu Pastinya saya akan bikin lagi Video-video lain yang lebih menarik lagi Oke Thank you Bye-bye dan Ciao